Assalamualaikum kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara buka bagian kopling otomatis atau kanvas otomatis Mio Sporty jadi kemarin ada yang mengeluhkan kepada saya caranya boleh gak kalau di ketok gitu maksud saya di ketok bagaimana gitu kan ternyata yang di ketoknya ini nah seperti ini bisa dilihat ini ada bekas titik begini ini bekas pahat jadi belum punya kuncinya jadi yang bener itu harus punya kunci 39 ya untuk Mio oke jadi kalau pakai di ketok sebenarnya bisa aja tapi takutnya jika memang di ketok terus ini jadi rusak ya murnya mur pengunci ini jadi rusak dan derat bagian dalamnya bisa rusak juga karena ini pakai derat halus jadi untuk lebih baik itu beli kunci ini harganya 50 ribuan kalau gak salah ada yang 70 itu agak bagusan itu punya tektiro kalau ini punya mereknya grid merek biasa aja ini tapi gak apa-apa ini caranya memang kalau dibuka seperti ini gak bisa pakai tangan harus dipukul cuma dipukulnya gak pakai pahat kalau di pahat ini mungkin saya khawatir rusak ini cukup dipukulnya bagian kuncinya aja oke seperti ini ini ditahan pakai kaki ya nah ini belum kebuka ini sudah kebuka oke yang mau saya terangin kenapa banyak yang gak punya kunci seperti ini padahal udah banyak di pasaran dijual tapi saya tahu kalau ada youtuber yang nanya ke saya di daerah Kalimantan memang susah kunci-kunci nya di daerah-daerah terkencil dan ini harus dipegangin karena bisa loncat karena dapernya dan ini bisa dilihat ini ada deratnya halus banget jadi kalau dipukul-pukul ini bisa berubah bahkan yang lebih parah lagi bisa merusak derat bagian sini dan ini ngetapnya susah ini kalau udah rusak jadi pastikan harus punya kuncinya oke dan seperti itulah tips dari saya untuk cara buka bagian kanvas ganda oke sekian terima kasih ini sengaja saya pisah-pisah biar durasi videonya gak terlalu panjang karena ada beberapa orang juga yang memang males lihat untuk video-video yang panjang karena keterbatasan sinyal dan kuota mungkin tapi ya begitulah lebih simple aja nanti saya bagi-bagi untuk cara-caranya gak disatuin dalam satu video tapi dipisah-pisahin gak apa-apa oke terima kasih yang udah menyimak semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum